Siapa yang diem sih, yang teriak-teriak agar dibentuk tim pencari mata kan hotman Karena aku tahu kalau hanya jalur melalui kuhab, kalau hanya jalur melalui peradilan terhadap Peggy Tidak akan terungkap lagi kasus ini Nanti Peggy akan dibawa ke sidang, mungkin bebas, mungkin tidak bebas Tapi kasus diri yang sebenarnya tidak terungkap Padahal BAP tahun 2016 total bertentangan dengan BAP tahun 2024 Jadi something wrong Jadi kalaupun BAP tahun 2024 dibawa ke pengadilan Maka semakin sah terbukti ada dua perkara yang sama Tapi putusannya berbeda didasarkan kepada dua BAP yang berbeda Dulu disebutkan yang dua DPU itulah yang mengantar Almarhum ke flyover Itu di BAP Kenapa penyidiknya tidak diperiksa yang 2016? Sementara sekarang katanya fiktif Kemudian dulu disebutkan semua mengatakan Peggy adalah salah satu pelaku Tapi sekarang Lima mengatakan bukan pelaku yang 2004 Dan apakah Peggynya Peggy yang sama? Jadi kunci utamanya itu adalah Penyidik di tahun 2016 itu harus diperiksa Halo Pro Pam, dimana kamu? Tanpa itu gak akan terbongkar Keluarga Vina gak bisa apa-apa Karena tidak ada upaya hukum Kami kuasa hukum Keluarga Vina gak bisa apa-apa Karena saya ngerti hukum Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia